Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Walaupun kita semua masih harus di rumah aja, Kak Angel harap adik-adik semua masih semangat baik itu untuk sekolah terlebih lagi untuk kebaktian sekolah minggu online. Sekarang kita mau mulai kebaktian kita, jangan lupa siapkan Alkitab dan juga hati yang penuh sukacita ya. Hari ini Kak Angel gak sendiri? Kak Angel akan ditemani oleh kakeknya yang akan bernyanyi bersama kita, memuji Tuhan bersama-sama. Yuk biar pagi harinya ceria, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu, Yesus Itulah Satu-satunya. Yesus Itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh, Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus Itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh, Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus Itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh, Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus Itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh, Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus Itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh, Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus Itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh, Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Marilah untuk kita memulai ibadah ini, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk penyertaanmu dalam hidup kami. Dari malam hari hingga pagi hari ini, Tuhan boleh bangunkan kami dengan semangat yang baru. Tuhan berkatilah ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir, kiranya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah Berjalan Bersama Allah Dalam Kerendahan Hati. Kitab yang akan kita bahas hari ini ada empat kakenya, yaitu Yunus, Mika, Nahum, dan Habaku. Dari keempat kitab ini, kita akan belajar lebih dalam tentang hal-hal apa saja yang mereka lakukan dalam pelayanannya. Kita juga akan bersama belajar bagaimana menjadi anak yang rendah hati di hadapan Allah, karena Allah tidak menyukai kesombongan. Tuhan Yesus, dialah yang terindah, dialah pemilik hidup kita, semua lutut bertelut menyembah dia. Mari kita merendahkan diri kita dan mengangkat sebuah pujian, kau yang terindah. Kau yang terindah, di dalam hidup ini. Tidak ada awal Tuhan yang seperti engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terindah, di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan, ya Allah ku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut, kan bertelut. Menyembahmu, menyembahmu, menyembahku, menyembahku. Menyembah Yesus, Tuhan, Raja ku. Ku sembah kau, ya Allah ku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah, kan mengaku. Engkau lah Yesus Tuhan Rajaku Karena Allah membenci orang yang sombong Kita harus hidup dengan kerendahan hati Segala kemuliaan hanyalah miliknya Semua berlutup menyembahnya Dialah Yesus Tuhan kita Raja kita Kau yang terindah Di dalam hidup ini Tiada Allah Tuhan Yang seperti engkau Besar perkasa penuh kemuliaan Kau yang termanis Di dalam hidup ini Kucinta kau lebih Dari segalanya Besar kasih setia-Mu kepadaku Ku sembahkan ya Allah ku Ku tinggikan namamu selalu Tiada lutut Dan berteluk Menyembah Yesus Tuhan Rajaku Ku sembahkan ya Allah ku Ku tinggikan namamu selalu Tidak ada lidah Tidak ada lidah Dan menakku Engkau lah Yesus Tuhan Rajaku Engkau lah Yesus Tuhan Rajaku Adik-adik Hidup kita ini Ibaratnya adalah Sebuah bejana Kita rindu untuk dibentuk Dan hidup seturut Dengan kehendak Allah Oleh karena itu Pagi hari ini Kita akan mengisi hidup kita Dengan firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh Kak Non Namun sebelum masuk dalam Pelayanan firman Tuhan Mari kita menyanyikan sebuah lagu Bagaikan Bejana Bagaikan Bejana Siap dibentuk Terima kasih Tuhan Rajaku 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 Ku mau setimu Yesus, disempurnakan selalu Dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu Allah memakai firmannya untuk merubah hati manusia Hati yang sombong dibentuk Allah sedemikian rupa untuk menjadi rendah hati Inilah hidupku Tuhan, bentuklah aku seturut ke hendamu Pakailah aku sesuai rencanamu Jadikanku Allah dalam rumahmu Inilah hidupku di tanganmu Bentuklah seturut ke hendamu Pakailah sesuai rencanamu Ku mau setimu Yesus, disempurnakan selalu Dalam setiap langkahku, memuliakan namamu Ku mau setimu Yesus, disempurnakan selalu Ku mau setimu Yesus, disempurnakan selalu Namamu Memuliakan namamu Hai adik-adik apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sehat ya Adik-adik jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan Selalu gunakan masker Sering-sering cuci tangan Hindari kerumunan Kalau nggak perlu-perlu banget Adik-adik nggak usah keluar rumah Ya, supaya adik-adik lebih sehat Adik-adik terhindar dari virus Corona ini Nah, sebelum kita masuk pada firman Tuhan Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan Bersama dengan Kak Angel Sekarang kita mau dengar firman Tuhan Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa Yuk kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan Untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan Kami sudah boleh bernyanyi Memuji nama Tuhan Sekarang kami mau datang Mau mendengar firman Tuhan Tuhan tolong kami supaya kami Boleh mendengar dengan baik Dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan Dan pedoman dalam hidup kami Berkati juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan Tuhan urapi Tuhan tolong Supaya apa yang disampaikan Semua berdasarkan kekuatan dan kehendak Allah Dan biarlah Tuhan sendiri yang mau mengurapinya Terima kasih Tuhan Yesus Ampunkan segala dosa dan salah kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik Adik-adik Minggu lalu bersama kak Evan Adik-adik sudah pasti sudah belajar tentang Beberapa kitab dalam perjanjian lama Yaitu Kitab Yoel Benar ya Kitab Amos Dan Kitab Hosea Dan juga satu lagi Kitab Obaja Benar kan Mereka adalah nabi-nabi kecil Kalau adik-adik lihat dari Empat kitab tadi Minggu lalu Apa yang mau adik-adik ambil Yang kemarin Ayo apa Yang kak Evan bilang Benar Mentaati firman Tuhan Menghindari kejahatan Dan Kalau adik-adik sudah berbuat salah Jangan lupa Minta maaf Kepada Tuhan Kepada orang yang adik-adik sakiti Siapapun itu Adik-adik minta maaf Ya Juga minta maaf Kepada Tuhan Karena adik-adik sudah Berbuat salah Itu yang Tuhan Kehendaki Oke Sekarang Kita akan masuk Pada pembahasan selanjutnya Empat kitab juga Lanjutan dari kitab minggu lalu Ya Yaitu Kitab Yunus Kitab Mika Kitab Nahum Dan juga kitab Habakuk Empat kitab ini Juga adalah Empat nabi-nabi kecil Seperti kata Kak Evan kemarin Kenapa mereka Dibilang nabi kecil Bukan Karena tugasnya Yang kecil Tetapi Nabi kecil Karena memang tulisan mereka Singkat-singkat Di dalam Perjanjian lama Ya Sebelum Pembahasan lebih lanjut Kita mau dengar Salah satu dari teman kita Akan membacakan firman Tuhan Dari Yunus Pasal 2 Ayat 1 Sampai dengan 10 Yuk Kita bahasa bersama Teman-teman Firman Tuhan kita hari ini Berasal dari Yunus 2 Ayat 1 Sampai 10 Berdoa Yunus kepada Tuhan Alahnya dari Dalam kerutikan itu Katanya Dalam kesanku Aku berseru kepada Tuhan Dan Ia menjawabku Dari tengah-tengah Dunia orang mati Dan aku berteriak Kau dengarkan suaraku Setelah kau Lemparkan aku Ketempat yang dalam Kepusat lautan Lalu aku terangkum Oleh arus Arya Segarah Jelara dan Lombangmu Mengungkupi aku Dan aku berkata Telah terusir aku Dari hadapan matamu Minkinkah aku mau Mendang mur Sebagi baik Mungi yang kudus Segala air telah Mengupung aku Mengacang nyawaku Samud berat Kayak rangkum aku Mumut lautan Membeli kepalaku Di dasar gunung-gunung Aku tenggelam Ke dasar bumi Pintunya terpalang Di belakangku Untuk selama-lamanya Ketika itulah Engkau Naikkan nyawaku Dari dalam Lu yang kubur Ya Tuhan Alahku Ketika jiwaku Letih Lesur Di dalam aku Teringatlah Aku kepada Tuhan Dan Sampailah doa-doamu Kepada Muyu Kedalam Baikmu yang kudus Mereka lain berpedangan teguh Dan pada Berhala Kesiasiaan Mereka lain Menginggalkan Dia Yang melasih mereka Dengan setia Tetapi Dengan Ucapan syukur Yang akan Kupersembahkan Korbanku Apa yang Akan kubayar Keselamatan Adalah Dari Tuhan Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada ikan Itu Dan ikan Itu pun Memutahkan Yunus Sekian adalah Hurmat kitab Hari ini Nah Adik-adik sudah membaca tadi bersama-sama ya Kitab Yunus Pasal 2 Ayat 1 Sampai dengan 10 Nah kita mulai dengan kitab Yunus adik-adik Yunus adalah Anak dari Amitai Ya Dia tinggal di Getheter Arti Nama Yunus sebenarnya adalah Merpati Wah Sesuai nih Merpati Itu kan adalah pembawa pesan ya adik-adik Zaman dahulu Sebelum ada pos Sebelum ada yang email dan lain-lain Menggunakan Merpati Persis seperti apa tugas yang diberikan oleh Tuhan Pembawa pesan juga dia Nah Yunus hidup pada Zaman Raja Hierobiam 2 Dan Dia berkarya Di Israel Utara Nah adik-adik Kitab Yunus ini Bercerita Tentang Seorang Nabi Yang bernama Yunus Ya Dia ditugaskan oleh Allah Untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang di Niniwe Kenapa Tuhan Allah inginkan Yunus menyampaikan pesan kepada orang-orang di Niniwe Di Niniwe Ya Karena orang-orang di Niniwe Banyak sekali berbuat dosa dan kesalahan Mereka hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan Maka Tuhan memakai Yunus untuk menyampaikan pesan kepada mereka Tapi apa yang terjadi adik-adik Yunus tidak mengikuti perintah Tuhan Benar dia pergi Tapi dia tidak pergi ke Niniwe Dia pergi ke salah satu tempat yang namanya Tarsis Dia menumpangi sebuah kapal Dan berlayar kesana Apa yang terjadi adik-adik sudah tahu pasti kisahnya Ombak besar badai besar mengancam kapal itu Ya Dan mereka semua yang ada di kapal itu menjadi ketakutan Lalu mereka berfikir Pasti ada salah satu di antara kita yang berbuat dosa Sehingga Allah tidak berkenan Lalu caranya bagaimana Orang yang berbuat dosa atau apapun itu harus dilemparkan ke dalam laut Dan benar adik-adik Ketika mereka membuang undi Yunus lah yang mendapat itu Dan dia harus dibuang ke dalam laut Dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melemparkan Yunus ke dalam laut Pada waktu dia dilemparkan ke dalam laut Seekor ikan besar langsung menelan dia Dan dia hidup di dalam perut ikan besar itu selama berapa hari Adik-adik pasti sudah tahu ceritanya Selama tiga hari Pasal dua Yunus tadi itu merupakan doa Yunus kepada Tuhan Dia tahu bahwa dia sudah berbuat salah Dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan besar yang tidak berkenan di hati Allah Maka Allah menghukum Yunus Dan dia minta kepada Tuhan Dia minta ampun kalau boleh Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya Adik-adik Lalu Allah memerintahkan Ikan besar itu Untuk memuntahkan Yunus kembali Nah setelah itu Yunus bertekad untuk pergi ke Niniwe Untuk memberitakan pesan Tuhan kepada orang-orang di Niniwe Semua orang yang ada di Niniwe mendengar pesan itu mereka menjadi takut Raja bangsa Asyir pada waktu itu Dia memerintahkan untuk semua orang Berpuasa Agar supaya minta ampun Supaya mereka terhindar dari hukuman Tuhan Singkat cerita adik-adik Allah mengenapi apa yang difirmankan Karena mereka minta ampun mereka bertobat Maka Niniwe lepas daripada hukuman Allah Nah itulah kira-kira cerita singkat daripada kitab Yunus Yang terdiri dari cuma 4 pasal adik-adik Adik-adik bisa membacanya Gak terlalu panjang Sekarang kita masuk kepada kitab berikutnya Kitab berikutnya adalah kitab Mika adik-adik Mika dalam bahasa Ibrani itu berarti Siapakah seperti Tuhan Nah Mika ini berasal dari sebuah kota yang bernama Moresyet Moresyet itu ada di daerah Yehuda Yehuda itu Israel Israel selatan adik-adik Nah pada zaman Mika hidup pada zaman pemerintahan Raja Yotam Raja Ahas dan Raja Hiskia Nubuatan Nabi Mika ini ditujukan kepada bangsa Israel adik-adik Kepada Samaria yang merupakan ibu kota dari Israel Utara Dan juga kepada Yehuda Ibu kota Israel selatan Mengapa adik-adik Allah menghukum bangsanya sendiri Karena pada waktu itu adik-adik Bangsanya hidup tidak berkenan dihadapan Tuhan Mereka melakukan banyak perbuatan-perbuatan dosa Dan Allah menghukum mereka Mereka hidup semenang-menang Para penguasanya bertindak sekehendak hati mereka Tidak ada keadilan Orang yang lemah ditindas Pajak dipungut sangat besar Hingga menyengsarakan rakyat kecil Mereka juga menyembah berhala Mereka membuat patung-patung berhala untuk mereka sembah Dan yang ada juga mereka Mempunyai sifat yang sombong adik-adik Kenapa? Karena mereka berfikir Ah Allah kan ada di tengah-tengah kita Siapa yang berani lawan kita Benar Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel Tetapi Allah tidak menyukai semua tindakan dan sifat dari bangsa Israel Tidak ada keadilan Sombong Bertindak semena-mena Menindas orang-orang yang lemah Maka Allah putuskan akan menghukum bangsa Israel Dan benar adik-adik Ketika bangsa Israel dijajah oleh Babylonia Akhirnya mereka benar-benar hidup dalam penderitaan Bait Allah yang begitu megah Yang dibuat oleh Raja Salomo Dihancurkan Lalu mereka hidup dalam kelaparan Panen mereka tidak berhasil Dan pada puncaknya mereka dibuang ke Babel Tapi Allah tetap masih mengasihi Allah berjanji akan memberikan keselamatan bagi bangsa Israel Dan Allah akan memberikan pembebasan kepada bangsa Israel Nah adik-adik mau dia bangsa Israel Mau dia bukan bangsa Israel Seperti Niniwe tadi Kalau berbuat dosa Kalau melakukan kesalahan Tuhan pasti menghukum Oleh sebab itu Dalam hidup kita Kita juga harus bertindak seperti itu Kalau kita melakukan sesuatu yang kita rasa Wah ini dong gak benar nih Pasti Tuhan tidak berkenan kepada kita Cepat lakukan yang terbaik Minta maaf Minta ampun kepada Tuhan Nah adik-adik itulah kira-kira ringkasan daripada Kitab Mika Kitab Mika ada tujuh pasal Adik-adik bisa membacanya Nah kita masuk kepada kitab berikutnya Kitab Nahum Nahum ini berasal dari sebuah kota yang bernama Elkos Nahum dalam bahasa Ibrani Ini artinya Penghiburan adik-adik Kitab Nahum menceritakan tentang penghukuman Allah Bagi bangsa Niniwe Nah berbeda dengan waktu kitab Yunus Waktu Yunus Allah langsung Memesan kepada Yunus untuk pergi langsung ke Niniwe Tetapi ketika Nahum Allah tidak lagi mengutus orang Mengutus Nahum untuk ke Niniwe Tetapi berita ini ditujukan kepada bangsa Israel Kenapa? Karena pada waktu itu Bangsa Israel Jadi Asyur Bangsa Asyur Merupakan bangsa yang besar Dan sangat-sangat kecil Dia menindah semua daerah-daerah yang ada di sekitarnya Yerusalem dan Samaria Akan berdampak juga Terhadap kekuasaan Daripada bangsa Asyur Oleh sebab itu Allah berjanji Akan menaklukkan Niniwe Menghukum Niniwe Sebagai upaya untuk memberi hukuman kepada bangsa Asyur Yang udah begitu kejam Oh ya Pasti ada kini bingung nih Asyur apa hubungannya sama Niniwe ya Asyur Adalah Bangsa yang besar Dengan ibu kotanya Niniwe Ya tadi adik Pasti adik-adik bingung Apa ya hubungannya Asyur sama Niniwe Niniwe adalah ibu kota daripada Asyur adik-adik Nah Oleh sebab itulah Allah berjanji Bahwa dia akan menghukum Niniwe Itu yang menjadi penghiburan Bagi Yerusalem Dan Samaria Karena banyak sekali bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu Termasuk Yerusalem dan Samaria Yang udah kena dampak daripada kekejamannya Asyur Oleh sebab itu Allah masih melindungi umatnya Dengan Memberikan hukuman kepada Niniwe Yang merupakan ibu kota negara daripada Asyur Nahum Nahum ini terdiri dari Tiga pasal adik-adik Adik-adik juga bisa baca Itulah kira-kira ringkasan daripada Kitab Nahum Sekarang kita masuk kepada yang terakhir Habakuk Habakuk ini di dalam Alkitab tidak terlalu dijelaskan adik-adik Dia itu dari Berasal dari mana Tidak ada ceritanya Nah Habakuk Dalam bahasa Ibrani itu artinya rangkulan Kitab Habakuk ini menceritakan Tentang keluhan-keluhan serta doa Seorang Nabi yang bernama Habakuk ini Dia mengeluh kepada Tuhan Dia bilang Tuhan Kenapa saya harus melihat penderitaan ini Pada waktu itu bangsa Israel sedang ditindas adik-adik Lalu dia mengeluh kepada Tuhan Kenapa dia harus melihat Apa Penderitaan ini Kenapa dia melihat Penderitaan yang ada di depannya dia Penindasan yang ada di depannya Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada umat pilihannya Lalu dia bertanya kepada Tuhan Dan Tuhan menjawab Bahwa siapapun itu Apapun bangsa itu Kalau mereka melakukan kesalahan Maka Tuhan akan tetap menghukumnya Nah Habakuk merenung adik-adik Dia menunggu jawaban Tuhan Dan Tuhan memberikan jawaban kepada dia Bahwa apabila kamu melakukan kesalahan Bangsamu melakukan kesalahan Maka itu wajib untuk dihukum Itu adalah hak Tuhan untuk menghukumnya Pada pasal tiganya Adik-adik dapat belajar Bahwa Nahum Menerima apa yang Tuhan berikan Dia sadar betul Bahwa kalau kita berbuat dosa Maka kita patut untuk dihukum Bangsa Israel pun patut untuk dihukum Karena mereka berbuat dosa Hidup tidak berkenan dihadapan Allah Dalam doanya Habakuk mengutarakan bahwa Tuhan Sekalipun pohon anggur tidak berbuah Pohon zaitun tidak menghasilkan Ladang-ladang tidak menghasilkan Kambing domba tidak menghasilkan Asalkan engkau ada bersama-sama dengan kami Denganku Maka segala sesuatunya Akan menjadi baik Itulah doa Daripada Habakuk Yang adik-adik bisa baca itu di pasal 3 Nah para penafsir Alkitab Menafsirkan bahwa Habakuk sebenarnya adalah seorang imam Karena doa yang dia ucapkan Adalah doa yang biasa dipakai oleh para imam Ketika ada upacara-upacara di baik Allah Nah adik-adik itulah kira-kira ringkasan Daripada kitab Habakuk Kalau kita lihat dari mulai pertama Kitab Yunus, Kitab Mika, Kitab Nahum Sampai terakhir Kitab Habakuk Kita boleh belajar adik-adik Bahwa Allah tidak menyukai kesombongan Allah tidak menyukai kejahatan Allah menginginkan keadilan Bagi semua orang Allah tidak menyukai orang yang bertindak Sewena-wena atas keangkuhan diri Tetapi Allah mau Semua orang bisa rendah hati Satu dengan yang lainnya Makalah tidak akan menghukum Bahkan Allah mengampuni bangsa Israel Ataupun bukan bangsa Israel sekalipun Seperti Niniwe Allah berkuasa untuk memberikan pengampunan Ketika mereka mau bertobat Adik-adik ada satu tokoh Yang menurut kakak patut Untuk menjadi teladan kita juga Tokoh ini bernama George Washington Dia lahir pada tanggal 22 Februari 1732 Sampai dengan 14 Desember 1799 Dia merupakan seorang Panglima tertinggi Ketika Perang Revolusi Amerika Melawan Melawan Negara Britania Raya Atau Inggris adik-adik Nah George Washington ini adalah seorang perwira tinggi Ketika Panglima tertinggi malah Ketika satu kali waktu Ada satu cerita yang menarik dari dia Dia mengendarai kudanya Dia pergi Melihat prajurit-prajuritnya yang ada di garis depan Dia berkeliling Dan dia melihat Ada satu kelompok prajurit Yang sedang berupaya mendorong sebuah balok yang sangat besar Mereka dengan sekuat tenaga mencoba untuk mendorong-mendorong Tetapi mungkin mereka kekurangan tenaga Sehingga tidak maju-maju Lalu George turun dan menghampiri mereka Dilihatnya ada seorang yang berdiri di sana Tidak membantu tetapi hanya memerintah-memerintah Lalu George menghampiri dia Lalu tanya Hei Kenapa kamu tidak bantu teman-temanmu Mereka butuh bantuan Tapi dengan angkuhnya Dia bilang gini Ah saya kan kopral Ngapain saya mesti bantu mereka Itu tugas mereka Biarin mereka yang kerjain George Washington lalu menggulung ke mejanya Dia menghampiri para prajuritnya Yang sedang mendorong balok itu Lalu dia bantu Mendorong mereka bersama-sama Sampai akhirnya balok itu Dapat ditempatkan di bagian depan Sebagai tempat perlindungan mereka Ketika nanti mereka perang Setelah semua selesai Dia hampiri Si kopral tadi Dia bilang Nanti Kalau kamu butuh sesuatu Kamu hubungi aja saya Panglima tinggimu Wah Dia kaget adik-adik Oh jadi berarti ini Panglima saya toh Waduh malu banget dia adik-adik Tapi apa yang mau dikata Sudah terjadi Nah itu menunjukkan kepada kita Kadang-kadang kita juga suka angkus Seperti itu adik-adik Kita merasa kita berada Kita merasa kita punya Kita merasa kita lebih pintar Akhirnya kita meremehkan orang lain Orang lain yang butuh pertolongan kita Kita malah meremehkan mereka George Washington merupakan Presiden Amerika pertama Adik-adik Dan dia juga dijuluki Bapak bangsa Nah dari kisah-kisah tadi Kita belajar ya adik-adik Bahwa marilah kita hidup Dengan rendah hati Karena Tuhan berkenan Kita hidup dengan rendah hati Kesalahan kita adalah Ketika kita mulai merasa Tinggi hati Ketika kita mulai merasa Abai terhadap Perintah Tuhan Dan kita merasa sombong Dalam diri kita Kita merasa kita bisa segala sesuatunya Kita lupa Bahwa Allah menghendaki kita Agar supaya kita lebih rendah hati dihadapan dia Bagaimana caranya kita rendah hati Belajar dari firman Tuhan Supaya kita boleh Bisa hidup Sesuai dengan kehendak Tuhan Tahu Batas-batas mana Yang dapat menyenangkan hati Tuhan Adik-adik Mika 6 Ayatnya yang ke-8 Mengatakan Hai manusia Telah Telah ku beritahukan kepadamu Apa yang baik Dan apa yang dituntut Tuhan Daripadamu Selain berlaku adil Mencintai kesetiaan Dan hidup dengan rendah hati Di hadapan Tuhan Seperti tema kita pada minggu ini Allah mencintai Kerendahan hati Yuk Mari kita coba hidup Belajar rendah hati Di hadapan Tuhan Tinggalkan semua keangkuhan Tinggalkan semua kesombongan Karena itu gak ada artinya di hadapan Tuhan Mari kita belajar Hidup dengan rendah hati Tuhan memberkati adik-adik Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur dan berterima kasih Kami boleh belajar hari ini Tentang firman Tuhan Kami diajarkan agar Kami boleh dapat hidup Sesuai dengan kehendak Tuhan Sesuai dengan Apa yang Tuhan inginkan Tuhan menginginkan kami Untuk kami boleh hidup Rendah hati di hadapan Tuhan Dan sesama kami Terima kasih Tuhan Yesus Ajar kami Dan mampukan kami Untuk dapat melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih Kak Non atas firman Tuhan Yang sudah disampaikan Kak Angel harap Kita semua bisa menarik Kesimpulan ya Dari firman Tuhan tadi Sekarang Mari saatnya Kita bersama-sama Menaikan doa syafaat Kita berdoa Hari teman-teman Hari teman-teman Kita berdoa Tuhan ala Bapak Yang bertata dalam Kerajaan Suga Terima kasih atas Kesehatan yang Kau telah berikan pada kami Sehingga kami dapat Bergabung Dalam jaringan Tuhan Kami ingin berdoa Untuk Sekolah online Yang tetap berjalan Kiranya Engkau berkati Mata kami Dan tubuh kami Agar tetap sehat Dan juga Semoga jaringan Tetap berjalan Dengan baik Kami juga ingin berdoa Agar kami Tetap Rajin Memuji namamu Juga Tuhan Walaupun Kami tetap di rumah Kami juga ingin berdoa Bagi orang-orang yang sakit Sehingga Engkau Memulihkan mereka Dari penyakitnya Dan Kami juga ingin berdoa Untuk Orang-orang Yang berulang tahun Sehingga Engkau tetap Memberkati mereka Dalam kegiatan sehari-hari Tuhan Juga ampunilah Dosa-dosa kami Juga Tuhan Hanya dalam Nama Yesus Kristus Kami berdoa Dan bersyukur Ya Tuhan Yesus Berkatilah Tuhan Untuk vaksin Agar dapat segera Distribusikan secara menyeluruh Terutama di Indonesia Ya Tuhan Ya Tuhan Berkati juga untuk Covid Yang saat ini masih ada Berkati agar kami Dapat terhindar Dan dapat selalu Tetap sehat Ya Tuhan Ya Tuhan Berkati juga untuk keamanan Negara kami Tolong sertai kami Terutama negara ini Ya Tuhan Ya Tuhan Berkati juga untuk Pembangunan gereja Berkati agar pembangunan Dapat terlaksana Dengan lancar Tambah kekurangan Suatu apapun Berkati juga untuk kami Yang saat ini Masih mengikuti ibadah Secara online Walaupun begitu Berkati agar kami Tetap rajin mengikuti Ibadah Dan dapat mengerti Setiap firman yang disampaikan Dalam nama Tuhan Yesus Doa ini kami naikkan Amin Sekarang Mari dengan segala Kerendahan hati Kita menaikkan syukur kita Melalui persembahan Adik-adik Bisa mengumpulkan Uang persembahan Di dalam amplop Untuk kemudian Dibawa ke gedung gereja Ketika kita sudah bisa Beribadah bersama Atau juga Bisa melalui rekening ini Untuk mengiringi persembahan Mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu Dari PKJ 146 Bawa Persembahanmu Dalam rumah Tuhan Dengan rela hatimu Janganlah jemur Bawa Persembahanmu Bawa Persembahanmu Bawa Persembahanmu Bawa Persembahanmu Tanda suka cintamu Bawa Persembahanmu Ucaplah syukur Bawa Persembahanmu Dan Atau juga Bawa Persembahanmu Janganlah hatimu, janganlah jenguk Bawa persembahanmu, bawa dengan suka Bawa persembahanmu, dan suka citamu Bawa persembahanmu, ucaplah syukur Mari kita menaikkan doa persembahan kita Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anakmu yang sudah memberikan persembahan kami Tuhan kiranya mau memberkati persembahan ini Agar persembahan kami layak dihadapanmu dan bisa berguna bagi kerajaanmu di bumi Terima kasih Tuhan Yesus, amin Adik-adik, ibadah kita sudah selesai Jangan lupa untuk menerapkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi Di dalam kehidupan kita sehari-hari Mari bersama kita menyanyikan lagu penutup Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku Sampai aku tiba di negeri bakal Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ku tetap mendengar dan mengikutnya Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ya kemana juga ku mengikutnya Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku Di lembah gelap di badai yang meneru Aku takkan takut di bahaya apapun Bila ku dibimbing tangan Tuhanku Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ku tetap mendengar dan mengikutnya Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ya kemana juga ku mengikutnya Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini Mari kita menutupnya dengan doa Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik mengucap syukur Untuk penyertaanmu dalam ibadah ini Dari awal hingga akhir Tuhan Yesus kiranya kau mau memberkati kami Untuk menjadi anak-anak yang baik Anak-anak yang mendengar akan firmanmu Dan juga anak-anak yang rendah hati Terima kasih Tuhan Yesus Kami alaskan doa ini dengan doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Ku berterima kasih Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih